Hai ini guys kita kedatangan unit bisnya guys Ken Aro guys permisi Mas namanya siapa Mas Haji Mas Haji Kakulil dapat stiker Ken Aro guys Halo guys kembali lagi bersama Kakulil terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video ini dan menonton video ini semoga kalian terhibur atas apa yang Kakulil berikan kepada kalian Oke guys kali ini Kakulil dan teman-teman teman-teman yang suka nonton Mbak Suri itu dibelakang guys lihatin ada Irfan dan ada siapa kamu namanya Bima ya dan ada Bima kita ngoyot subuh-subuh guys habis bangun tidur sholat subuh langsung kita ngoyot bisken Arok guys tepatnya kita akan mengoyot ke terminal Banyumanik guys nah sekarang waktu sudah menunjukkan jam 5.20 kelihatan gak guys kelihatan oke kita mau mengoyot ke arah terminal Banyumanik untuk mendapatkan toilet basuri Ken Arok yuk langsung aja kita kesana bagaimana keseruannya pokoknya ikutin terus video Kakulil jangan di skip ya oke nah yuk guys langsung aja kita ke jalan menuju terminalnya yuk nah guys guys Alisa guys udah disini banyak guys pagi-pagi guys apa itu itu ada lagi guys safari selesai halo guys kembali lagi bersama Kakulil disini Kakulil sudah di lokasi stasiun Banyumanik ya guys nah disekitar perempatan sini ini Kakulil gak sendirian disini rame banget guys Kakulil bersama anak-anak yang biasanya mencari basuri lihat guys tempat tetara tuh oke langsung aja kita tunggu disini aja guys di gimana ya ini ya komen disekitar sini lah oke guys ini guys kita kedatangan unit bisnya guys Ken Arok guys wow ini bisnya sudah ada disini dan ini anak-anaknya sudah pada minta guys sudah pada minta basuri guys apakah kita dikasih guys disini guys kita coba aja ini lagi nunggu lampu merah ya guys disini guys ini unit bisnya guys sepertinya unitnya mau belok ke kanan guys nah disana juga ada itu guys perombongan para pencari bis guys kita majuin ya guys kita lihat dari dekat luar biasa banget perjuangan anak-anak ini yang ada di samping kanan kiri Kak Ulil sedang mencari bis telolet basuri ini kira-kira bisnya mau berhenti berapa menit ya disini ya kita coba aja memantau terus wah ini nih gimana gimana apa gimana masos oke guys Ken Aroknya sudah berada di depan mata Kak Ulil dan mata kalian ya tepat di dalam video ini Ken Arok sudah di depan kamera persis jadi kita bisa merekam sepuasnya disini juga ada anak-anaknya oke mantap oh kamu masuk masuk oh ternyata ada anggota yang masuk guys perjalanan ke Tawang Mangu ya oke mantap satu hari doang ya iya satu hari oke yuk seti hati ya siapa? Satria iya kan? Satria kan namanya oke Satria siap oke guys ini adalah unit Ken Arok CB3 pariwisata nah ntar Kak Ulil juga akan naik unit bis ini nah di bulan April tanggal 21 guys perjalanan ke Jogja oke oke guys ini adalah suatu ngoyot yang gimana ya yang dibilang niat banget ya karena kita di pagi hari ini biasanya Kak Ulil habis subuh bang terus tidur lagi tapi sekarang tidak guys karena ini kita bareng anak-anak mau seru-seruan mencari telolat basuri katanya ada black suite juga di mana? POM BR POM BR oke di POM BR guys nanti kita kesana ya guys setelah Ken Arok ini keluar dari Terminal Banyu Mani kembali lagi bersama Kak Ulil disini Kak Ulil sedang berada di Terminal Banyu Mani tepatnya di daerah Semarang dan disini Kak Ulil melihat ada suatu unit bis Ken Arok lihatin dong bisnya nah disitu guys dan Kak Ulil mau mencoba mewawancarai sebentar ee mengenai tripnya bersama supirnya nanti Kak Ulil akan kenalan yuk disini ikutin Kak Ulil guys permisi mas iya namanya siapa mas Acik mas Acik mas Acik oke guys jadi disini Kak Ulil bertemu dengan mas Acik selaku driver ya iya driver Ken Arok ee jb3 disini Kak Ulil mau bertanya-tanya guys mengenai trip yang akan Ken Arok lalui itu dimana aja kira-kira kemana aja mas Acik hari ini kita mau trip menuju ke Sarangan sama ke Mojo Semi Sarangan sama ke Mojo Semi ee Tawang Mangu ya iya daerah Tawang Mangu daerah Tawang Mangu guys nah kira-kira ini nginep juga enggak enggak nanti langsung pulang mas berarti satu hari doang perjalanan satu hari guys dan langsung pulang sekitar jam berapa ya kurang lebih nanti sampai sini lagi jam 7.30 jam 7.30 malam guys nah disini Kak Ulil juga ingin mengulik mengenai drivernya seberapa lama sih Mas Acik ini menjadi driver Ken Arok kalau jadi driver Ken Arok baru satu tahun ini tapi kalau kerja di EKA Pusada udah 5 tahun oke jadi begitu guys penjelasan singkat dari Mas Acik ya untuk info-info selanjutnya mungkin Kak Ulil akan kabarin ke kalian di video selanjutnya juga ya guys nah oke Mas Acik mungkin itu aja Mas Acik jadi saya juga bingung harus ngobrolin apa lagi ya oh iya kenalin saya Ulil Mas Acik oke nanti ini izin ya untuk tamasukin Youtube namanya Youtubenya Kak Ulil iya jangan lupa teman-teman subscribe bawah sini ya Mas oh iya Mas siapa Ulil Ulil ya oh iya siapa tau kalau ada media sosialnya Mas Acik mau aku promosiin juga eee untuk akunnya sementara off dulu Mas akunnya off dulu iya lagi akun Instagram off off juga off semua oke guys jadi akunnya dari Mas Acik semuanya lagi off mungkin bisa kalian bisa follow di lain kesempatan atau lain waktu mungkin itu saja Mas Acik yang bisa saya tanya-tanyakan sebentar terima kasih atas waktunya mohon maaf mengaguh waktunya di pagi hari ini hehehe oke guys disini Kak Ulil memakai outfit seadanya karena ini adalah outfit dimana Kak Ulil habis sholat subuh disini Eka Persada Ken Arok akan eee menuju ke lokasi Tawang Mangunya guys bagaimana keseruannya dan bagaimana bunyi basurinya pokoknya kita simak video ini dan kita nikmatin seru-seruan bareng oke untuk kalian yang masih menikmati video ini kalian bisa menunggu bisnya jalan jadi kita tunggu aja disini ya guys oke guys langsung aja kita kejar Ken Arok ini biar dapet telolet basurinya Mas Ulil mau diserius guys kita agak cepet nih ini agak cepet nih biar kita dapet nih waktu saat Ken Arok masuk ke tol itu guys unitnya guys sudah kelihatan di mata Kak Ulil bentar guys belum kelihatan di kamera guys coba 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 enggak jauh Kak enggak jauh Kak enggak jauh Kak enggak jauh Kak kasihan buka aja Kak kode kode Kak oke langsung aja ini kita udah di belakangnya persis guys tuh kayak nariknya enggak 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 reban liat guys itu anak-anak yang biasa di hunting bareng Kak Ulil guys di belakang agak genteng ya mereka gak banyak kalau keluar takutnya jatuh gak banyak penamputnya nanteng nih oh iya penamputnya ada 6 guys dilihat dari belakang komponen B.I.B.TK pesat apa gitu busnya para milenial boleh oke guys yuk ayo cerah petang mayat dari belakang dulu ya guys petang 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 Terima kasih telah menonton 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 Dan follow atau subscribe Subscribe Terima kasih telah menonton